Halo semuanya balik lagi di Kutu Film Channel Dalam sejarah perfilman Godzilla, Mothra menjadi karakter kaiju yang digambarkan baik hati Karena sifatnya yang baik ini, Mothra sering disandingkan dengan Godzilla untuk membantunya melawan kaiju-kaiju lain Dan dari pertama kali Mothra muncul, tepatnya tahun 1961 sampai 2019, Mothra sudah mengalami perubahan dalam segi desain dan ukurannya Jadi kali ini Kutu Film akan membandingkan ukuran Mothra dari tahun 1961 sampai 2019 Sebelum ke videonya, jangan lupa buat subscribe ya, supaya Kutu Film semakin semangat buat upload video mengenai kaiju-kaiju lainnya Oke lanjut Mothra pertama kali muncul di layar lebar pada tahun 1961 dengan film berjudul Mothra Yang pada saat itu Mothra menyerang Tokyo karena kedua perisobijin yang menjadi sahabatnya diculik oleh salah satu pengunjung pulau infan Yaitu pulau tempat kelahiran Mothra Pada film ini Mothra memiliki panjang tubuh 80 meter, bentang sayap 250 meter, dan berat mencapai 15 ribu ton Kemudian pada tahun 1964, tepatnya di film Mothra vs Godzilla Untuk pertama kalinya Mothra harus berhadapan dengan Godzilla Yang waktu itu Godzilla masih digambarkan sebagai makhluk buas yang merusak Mothra di film ini memiliki panjang 65 meter, bentang sayap 135 meter, dan berat mencapai 15 ribu ton Kemudian Mothra muncul lagi pada tahun 1966, tepatnya di film Godzilla vs The Sea Monsters dengan ukuran yang sama Lalu pada film Godzilla vs Mothra versi tahun 1992, Mothra kembali dengan penampilan sedikit berbeda dari sebelumnya Dengan aksen warna putih yang lebih mencolok di wajahnya Mothra ini memiliki panjang tubuh 65 meter, bentang sayap 175 meter, dan berat mencapai 20 ribu ton Kemudian pada tahun 1994, tepatnya di film Godzilla vs Space Godzilla, ada Mothra yang ukurannya sangat kecil Mothra yang satu ini disebut Fairy Mothra Mothra yang satu ini hanya memiliki panjang tubuh 15 cm saja, dan bentang sayap hanya mencapai 30 cm Lalu pada tahun 1996, Mothra muncul kembali di film Rebirth of Mothra Mothra yang satu ini memiliki panggilan Mothra Leo dengan sedikit perubahan penampilan di tubuh dan di sayapnya Yang memiliki warna lebih banyak daripada Mothra sebelumnya Mothra Leo memiliki panjang tubuh 24 meter, dengan bentang sayap 53 meter, dan berat mencapai 5.900 ton Kemudian di film Rebirth of Mothra 2 di tahun 1997, Mothra sedikit berevolusi menjadi Mothra yang mempunyai banyak warna Sehingga Mothra yang satu ini disebut Rainbow Mothra Dia memiliki ukuran tubuh sama seperti film sebelumnya, dengan panjang tubuh 24 meter, bentang sayap mencapai 53 meter, dan berat mencapai 5.900 ton Kemudian di film yang sama, Rainbow Mothra bisa berubah bentuk menjadi Aqua Mothra Mothra yang satu ini disebut Aqua Mothra karena dia bisa menyelam ke dalam air Dia memiliki panjang tubuh 24 meter, dengan bentang sayap mencapai 30 meter, dan berat 3.500 ton Kemudian pada film lanjutannya, tepatnya di film Rebirth of Mothra 3 tahun 1998, Mothra bisa berubah bentuk kembali, menjadi Lightspeed Mothra Mothra yang satu ini bisa terbang dengan kecepatan cahaya dengan memanfaatkan tubuhnya yang lebih ramping dan sayap yang kecil Lightspeed Mothra memiliki panjang tubuh 25 meter, bentang sayap 30 meter, dan berat mencapai 5.900 ton Kemudian Mothra juga bisa berubah lagi menjadi bentuk yang terlihat sangat kuat Karena tubuhnya diselemuti metal sehingga dia disebut Armor Mothra Armor Mothra memiliki panjang tubuh 25 meter, dengan bentang sayap mencapai 50 meter, dan berat 5.900 ton Lalu Mothra bisa berubah lagi menjadi Eternal Mothra Dia memiliki tubuh dan pola sayap yang lebih terlihat indah dengan garis-garis biru Eternal Mothra memiliki panjang tubuh sama dengan Mothra sebelumnya Yaitu panjang 25 meter, bentang sayap 50 meter, dan berat mencapai 5.900 ton Kemudian di film Godzilla GMK tahun 2001, Mothra kembali dengan bentuk normalnya Dia memiliki panjang tubuh 65 meter, dengan bentang sayap 75 meter, dan berat mencapai 15.000 ton Lalu di tahun 2003, tepatnya di film Godzilla Tokyo SOS Mothra memiliki panjang 36 meter, dengan bentang sayap mencapai 108 meter, dan berat 12.000 ton Kemudian di film Godzilla Final Wars, tepatnya tahun 2004 Mothra memiliki panjang tubuh 36 meter, dengan bentang sayap mencapai 216 meter, dan berat mencapai 25.000 ton Dan yang terakhir ada Mothra versi Legendary Pictures, atau di film sering disebut Titanus Mosura Dia memiliki penampilan sangat berbeda daripada Mothra-Mothra yang lainnya Seperti pada bagian kakinya yang lebih panjang, sehingga Mothra yang satu ini bisa dihitung dengan tinggi Yang dimana dia memiliki tinggi tubuh 16 meter, bentang sayap 245 meter, dan berat mencapai 30.000 ton Oke, itu dia perbandingan ukuran Mothra dari tahun 1961 sampai 2019 Mothra yang mana yang menjadi favorit kalian guys? Tulis di kolom komen di bawah ya Oke, jika kalian suka videonya, silahkan klik like-nya, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai Kaiju Gabung juga grup Facebook Kutu Film, supaya kita bisa diskusi mengenai Kaiju-Kaiju lainnya Linknya ada di deskripsi ya Saya Kutu Film, see you in the next video